Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tablik Akbar Ustadz Hanan Ataki di daerah kembali mendapatkan penolakan. Kali ini izin Tablik Akbar bertajuk konser langit ditolak Polres Kabupaten Sumeneb. Setelah mendengarkan pendapat dari sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sumeneb, Polres Sumeneb, Jawa Timur akhirnya menolak memberikan izin keramaian Tablik Akbar yang menghadirkan Ustadz Hanan Ataki. Tablik Akbar ini rencananya akan digelar di Geraha Adipodai, Kota Sumeneb pada 31 Juli 2022 mendatang. Kapolres Sumeneb AKBP Edo Satya Kentriko mengaku telah meminta panitia pelaksana untuk membatalkan acara demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya, Tablik Akbar Ustadz Hanan Ataki juga mendapatkan sejumlah penolakan dari masyarakat di berbagai daerah. Di antaranya, Tablik Akbar yang bertajuk konser langit itu ditolak di Kabupaten Kresik, Jember, Sidoarjo, dan Situ Bondo. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut dan saran masukan dari berbagai pihak terkait, maka kami putuskan untuk tidak menerbitkan izin untuk kegiatan konser langit yang menghadirkan Ustadz Hanan Ataki. Dan kepada pihak panitia, kami juga meminta untuk melakukan pembatalan kegiatan tersebut. Ya, pertimbangan atau saran masukan dari toko masyarakat, toko agama tentunya adalah demi menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Kabupaten Sumeneb yang sudah terjaga selama ini. Terima kasih telah menonton!